Kan saya belum jadi gubernur, jadi semua permasalahan yang masih belum selesai dari zaman Pak Anies, Pak Heru, pasti jadi PR gubernur sebelumnya. Secara teknis saya harus belajar dulu. Problem Jakarta jumlahnya banyak sekali, tidak bisa satu persatu langsung ke teknis. Menurut saya nanti saya terlihat pengebihan, tugas saya adalah belajar dalam proses kampanye. Nanti kalau terpilih, satu-satu yang urgensinya paling depan, pasti mendapatkan prioritas. Mungkin salah satunya di Kampung Bayang. Ya, kali ini bongkar aspirasi Ridwan kami berlangsung di Jakarta Utara, sehingga problematikanya khas Jakarta Utara. Satu, urusan tentang kelautan dan nelayan tadi curhat, konbensinya kejauhan, mungkin solusinya didekatkan. Kemudian bagaimana nanti pelabuhannya tidak terlalu jauh, nanti kan JNC Wall-nya kan belum digambar, nanti mungkin aspirasi itu dimasukkan dalam proses desainnya. Kemudian ada aspirasi jadi perundungan ya, pelecehan tadi sudah saya kasih solusikan, aplikasi stopper untuk pembulian perundungan, itu bisa kita terapkan di 100 hari pertama saya sebagai gubernur, dalam hitungan 24 jam harusnya ada respon dari sistem terkait hal-hal seperti ini, yang jumlahnya ternyata tidak sedikit. Kriminalitas juga sama, pembayangnya CCTV di RTRW, aplikasi panic button harus dikoordinasikan dengan kapolsek terdepat, sehingga ada respon cepat dalam permasalahan kriminalitas. Curhatan tentang pemuda, ternyata banyak sekali pemuda, kurang kegiatan, jumlah organisasinya banyak kan, sehingga di anggaran yang RW 200 juta itu sebenarnya ada anggaran kepemudaan, itu bisa dipakai di situ. Kemudian aktivitas bulanan, kita bikin aktivasi yang namanya Car Free Night, di mana ada UMKM buat ibu-ibu, dan pentas seni buat pemuda. Nah mudah-mudahan kombinasi itu, kemudian setahun dua kali kita camping kebangsaan ya, yang tadi saya sudah pernah praktekan, itu mungkin menjadi solusi untuk curhatan bagian kepemudaan. Terakhir ada curhatan Jack Linko, halte kurang banyak, nanti kita bikin kombinasi dua, halte ada atapnya, halte yang berbentuk tiang saja di area yang sempit. Kemudian Jack Linko-nya mungkin kita kasih QR Code, sehingga kalau ada komplain, dengan mudah dilacak ya, nomernya berapa, curhatnya apa, sehingga nanti pembayaran dari Pemprov-nya, ada insentif dan disinsentif. Kalau dia teladan bisa dikasih reward, kalau dia tidak teladan malah menyusahkan, kita kurangi, kira-kira begitu. Kalau kemarin katanya mau ketemu sama Mahruf Amin, tapi nggak jadi, kenapa? Itu mau bahas apa rencananya? Maaf, beda orang. Yang tadi udah dijawab, dengan JNC World tadi, salah satunya. Tadi sepatutnya membuatnya Profesor Pak Danisworo, tadi Pak Emil juga menyebut bahwasannya Pak Profesor yang adalah ayah kedua Kang Emil. Mungkin ada pandangan secara khusus terhadap sosok-sosok? Ya, saya sangat kehilangan ya, ada tokoh tata kota ternama, arsitek, namanya Profesor Danisworo. Beliau adalah ayah kedua saya, yang ngirim saya ke Amerika, Profesor Danisworo. Yang milihin saya sekolah di Berkeley, Profesor Danisworo. Saat saya kurang duit, yang ngasih bantuan, Profesor Danisworo. Yang membuat saya menjadi staf ahli Pavoke, Pak Sutioso, juga sepulang dari Amerika, Profesor Danisworo. Jadi, saya berhutang besar, pencapaian-pencapaian saya secara karir itu banyak dibimbing oleh seorang sosok arsitek luar biasa, namanya Profesor Danisworo, yang kemarin berpulang meninggal dunia. Mudah-mudahan cita-citanya saya teruskan, kalau nanti Jakartanya membaik, sebagian datang dari ilmunya beliau. Ada satu, sebelum berwafat, beliau menyampaikan, Kang Emil kalau nanti jadi gubernur, jangan hanya membangun gedungnya, tapi juga bangun warga dan komunitasnya. Itu insya Allah jadi... Jadi, ketika disempat diperlukan Pak Prabowo, Kang Emil sendiri, boleh diperlukan bagaimana, terus Kang Emil bakal hadir dan sudah mendapat ujian, Kang? Itu mah, secara umum kan sama ya, setiap pelantikan Presiden, pasti ada rangkaian seremoni dari gedung DPR ke istana, itu aja. Nanti rakyat, posisi di mana saya di mana, menyesuaikan, bergabung dengan rakyat juga mungkin sesuatu yang meriah dan menyenangkannya. Kan tadi kan sempat dibutin soal Kampung Bayu ini kan, kan tadi akan sempat bilang, mau menyelesaikan masalah dari Kampung Bayu, mungkin nanti jika akan terpulik, berapa hari ke depan sih, akan bisa menyerahkan kunci-kunci yang dijadikan dulu? Ya, kan saya belum jadi gubernur, jadi semua permasalahan yang masih belum selesai dari zaman Pak Anies, Pak Heru, pasti jadi PR gubernur sebelumnya. Secara teknis, saya harus belajar dulu. Problem Jakarta jumlahnya banyak sekali, tidak bisa satu persatu langsung ke teknis. Menurut saya, nanti saya terlihat berlebihan, tugas saya adalah belajar dalam proses kampanye. Nanti kalau terpilih, satu-satu yang urgensinya paling depan, pasti mendapatkan prioritas, mungkin salah satunya di Kampung Bayu. Anggapannya kan, 87,5 persen buruh, katanya akan berhubung. Ya, kemarin Pak Said Iqbal menyampaikan, Partai Buruh sebelum memilih mendukung Rido, melakukan survei internal. Surveinya dilakukan bukan ke kader Partai Buruh, tapi ke seluruh buruh Jakarta di Minta. Dan hasilnya hampir 90 persen ya, 87,5 persen menyatakan akan memilih pasangan itu. Mudah-mudahan itu betul. Kenapa? Ya, karena buruh sudah melihat track record saya, ngurusin buruh 5 tahun wali kota, ngurusin buruh waktu jadi gubernur. Sehingga track record itulah menjadi catatan positif, sehingga buruh terakhir. Kang, ini kan tadi, dan beberapa kali Kang Emil, diambil banyak aplikasi yang mau dibuat ya, Kang? Iya, memang. Nah, ini tuh nanti ke depannya, apakah nggak akan lebih baik dari satu, jadi satu aplikasi aja atau gimana, Kang? Soalnya kan sebelumnya Pak Jogetun bilang, jangan kebanyakan deh aplikasi, karena bisa bikin masyarakat bingung gitu. Iya, betul. Yang disebut aplikasi itu kan, seribu masalah seberu aplikasi, tapi nanti ada namanya super apps. Itu saya lakukan di Jawa Barat, Mas. Di Jawa Barat, appsnya itu cuma satu, satu sapa warga, di dalam sapa warga ada sub-app, sub-app. Memang nggak? Tapi FB51, kamu masuk ke situ, nanti ada menu, nah ini juga sama, nanti dalam satu apps yang namanya kita cari, di dalamnya ada buat peruntungan, buat kredit, buat apapun. Jadi tidak harus mendownload semuanya, karena kebanyakan juga bikin bingung. Stopper, panik batas, nanti bisa jadi. Kenapa nggak mau ngejutkan? Tidak sampai Pak Ivo ini, mencari-sampai Pak Jogetun, mendapatkan kelima 2,6 persen, dan kejar-kejaran malu, kamu sudah ada yang terang, kita nggak pergi. Ya kejar-kejaran malu, dari awal kampanye, sampai akhir kampanye, akan terjadi. Tidak merubah cara kerja kita. Kalau baik, kita pertahankan. Kalau kurang baik, kita tingkatkan. Kesederhana itu. Survei akan datang, minggu depan, dua minggu lagi, sampai hari akhir. Prinsipnya sama. Kalau bagus, dipertahankan kalau kurang. Sudah ya, terima kasih. Ini kan, dan beberapa kali, Kang Emil, sebut banyak aplikasi yang mau dibuat. Iya, memang. Itu nanti, ke depannya, apakah nggak akan lebih baik dari satu, jadi satu aplikasi aja, atau gimana, Kang? Soalnya kan, sebelumnya Pak Jogetun bilang, jangan kebanyakan deh, aplikasi, karena bisa bikin masyarakat bingung. Iya, betul. Yang disebut aplikasi itu kan, seribu masalah sebelum aplikasi, tapi, nanti ada namanya Super Apps. Itu saya lakukan di Jawa Barat, Mas. Di Jawa Barat, Apps-nya itu cuma satu, siapa warga. Di dalam siapa warga, ada sub-apps, sub-apps. Memang nggak? Tapi, tapi cuma satu. Kamu masuk ke situ, nanti ada menu. Nah, ini juga sama. Nanti dalam satu apps, yang namanya kita cari, di dalamnya ada, buat perundungan, buat kredit, buat apapun. Jadi, tidak harus mendownload semuanya. Karena, kebanyakan juga bikin bingung. Stopper, panik banget. Iya, misalnya. Kejar-kejaran mah, dari awal kampanye, sampai akhir kampanye, akan terjadi. Tidak merubah cara kerja kita. Kalau baik, kita pertahankan. Kalau kurang baik, kita tingkatkan. Kesederhana itu. Survei akan datang minggu depan, dua minggu lagi, sampai hari akhir. Prinsipnya sama. Kalau bagus, dipertahankan. Kalau kurang, Udah ya. Terima kasih. Terima kasih.